Lee Tae-Hwan dikenal sebagai aktor, model, dan penyanyi Korea Selatan. Ia mengawali debut aktingnya pada tahun 2013 melalui drama After School, Lucky or Not. Inilah drama Korea terbaik Lee Tae-Hwan. 1. Pride and Prejudice, menceritakan tentang sekelompok jaksa yang bergabung untuk membawa para koruptor ke pengadilan. Para jaksa tersebut menggunakan hukum dan prinsip untuk memerangi kejahatan dan melindungi korban tak bersalah yang kehilangan haknya. 2. My Golden Life, Lee Tae-Hwan berperan sebagai teman sekolah Ji-An yang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Ia tidak sadar bahwa Ji-Soo yang menyukainya adalah saudara kembar Ji-An. 3. What's wrong with Secretary Kim, Lee Yang-John diperankan Park Seo-John, mencoba mempertahankan Kim Mi-Soo diperankan Park Min-Yang, Sekretaris yang telah lama bekerja padanya agar tidak berhenti bekerja. Dia kemudian menyadari perasaannya yang sebenarnya pada Mi-Soo, kakak Yang-John. Lee Sung-Yeon diperankan, Lee Tae-Hwan juga menyukai Mi-Soo. 4. Graceful Friends, menceritakan sekelompok pasangan berusia 40-an yang tinggal di sebuah kota. Hari-hari bahagia mereka berubah mencekam setelah ada kasus pembunuhan di tempat tinggal mereka. Lee Tae-Hwan berperan sebagai Jo Kang-San, penggoda istri orang yang kemudian tewas. 5. Secret Royal Inspector, menceritakan tentang agen rahasia kerajaan di dinasti Joseon yang menyamar untuk membawa keadilan, mengungkap korupsi, dan menyelesaikan masalah rakyat. Lee Tae-Hwan berperan sebagai Sung-Yeo-Beo, saudara tiri Sung-Ye-Gi-Yong yang diperankan Kim Mi-Yong-Soo. Nah, itulah drama Korea terbaik Lee Tae-Hwan. Sampai di sini pembahasan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukan Gossip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.